Banyak rumor di lapangan, Hino Euro 4, waduh tenaganya lemah. Kami lahir unit pertama itu saat pandemi atau tragedi. Mengapa memilih Hino? Karena yang pertama... Sudah berapa lama Mas Wahid? Merintis bisnis transportasi bus wisata. Kami lahir unit pertama itu saat pandemi atau tragedi COVID-19 sedang tinggi-tingginya. Sehingga kalau di total mungkin yang jelas sekarang kita sudah melewati tahun kedua. Jadi ulang tahun keduanya itu ditandai dengan rilisnya armada spesial yang menggunakan Hino R280. RK280. Spesial livery, spesial teknologi, spesial fitur semua ada di situ. Itu dalam rangka untuk memperingati ulang tahun yang kedua. Sehingga bisa dikatakan tahun ini sudah mulai melangkah ke tahun ketiganya persona. Jadi dua jalan ketiga. Dua jalan ketiga tahun. Sip! Pertanyaan pertama sudah berjawab. Pertanyaan kedua. Pak Tadi. Dalam menjalankan bisnis transportasi bus wisata ini, mengapa memilih Hino? Karena yang pertama sudah pasti alasannya hampir semua orang di dunia pasti tahu adalah investasi yang relatif lebih terjangkau sedikit untuk pembelajaran sasisnya. Tetapi tidak hanya hemat di awal, penggunaan Hino saya rasakan adalah hemat di setiap bulannya. Kenapa? Satu, harga seperpat relatif murah. Kemudian banyak didapat di mana-mana. Artinya kalau ada trouble mendadak, kita bisa beli seperpat secepatnya. Dan yang berikutnya, misalnya kita telpon Duta Cemeralang Motor, dealer resminya, juga akan ada langsung seperpat yang tersedia. Kemudian yang terpenting ini, awak kabin ketika unitnya trouble, misalnya apalah, bisa langsung ditangani sendiri. Jadi mudahnya troubleshooting, kemudian gampangnya perawatan dan murahnya perawatan. Yang jelas ada beberapa hal kaitannya dengan mengapa Hino, jadi hampir semuanya kan Hino kan kita kan, hemat dan gampang. Hemat dan gampang. Jadi yang paling penting itu sebetulnya armadanya itu bisa jalan terus ketika ada trouble, cepat teratasi. Jadi apa ya, penyewa atau end user kita itu nggak sampai terbengkelai. Mungkin begitu ya. Kita pilih armadanya yang kalau ada trouble, mudah ditangani. Masuk ke pertanyaan ketiga tadi, lihat wajah saya langsung memahami. Testimoni menggunakan Hino Euro 4. Oke, Euro 4 ini satu hal yang saya notice pertama waktu saya diundang HMSI ketika baru liris tahun lalu di Purwakarta. Adalah suara mesinnya yang jauh lebih nyaman di telinga. Artinya pelan, suaranya pulen, enak didengarkan gitu kan. Dan berikutnya adalah tentu sudah mengikuti anjuran pemerintah harus menggunakan Euro 4 sehingga manfaatnya apa? Manfaatnya adalah lebih ramah lingkungan. Karena emisi gas buangnya diperbaiki kan begitu. Iya, betul. Berikutnya kalau Pak Roy merasakan tadi kita nggak sebis ya sayangnya. Yang Euro 4 itu semua orang mengakui suspensinya naik drastis kenyamanannya. Padahal lift spring? Padahal lift spring. Jadi mentulnya, jadi kayak kita bayangan suspensi saya itu gampang. Kalau ini bis, ini ban kok yang gerak bannya suspensi ini sudah the best. Nah ini sudah disajikan tadi seperti itu. Bukan karena baru kalau bunyi mah tetap bunyi. Jadi tetap kerket-kerket makanya tim kami tak tanya. Ini sudah bunyi belum? Ternyata sudah bunyi. Jadi tetap kita harus perawatan. Tapi empuknya itu yang sudah diimprove sedemikian rupa sehingga memberikan kenyamanan layaknya suspensi yang jauh lebih mahal kan gitu. Tahu lah ya suspensi yang jauh lebih mahal. Suspensi yang jauh lebih mahal. Per tapi serasa air sus ya? Nyaman. Tadi semua orang mengakui hal itu. Wah, mantap. Jadi selain nyaman, kemudian testimoni dari pengemudinya, tenaganya jauh berbeda. Lebih kuat, tanjakan juga tidak ngempos tenaganya. Walaupun belum dicuning, belum disetting apa-apa, bawaan pabrik. Masih bawaan ya? Kenapa? Ya jawabannya sih sebenarnya jelas. Karena tenaga kan dia naik 20 HP kan? Dari 260 ke 280 HP kan? Sehingga pasti itu memberikan dorongan yang lebih kuat untuk mengangkat beban sejumlah yang ditentukan. Banyak rumor di lapangan, di no Euro 4, waduh tenaganya lemah. Terutama di tanjakan. Ternyata tidak. Tidak. Tidak demikian, teman-teman. Kalau mobil baru, ini sudah pernah saya bikinkan konten. Kalau mobil baru belum setting, belum dicuning, masih bawaan. Di tanjakan, apalagi di Jawa Tengah ini kan tanjakannya ekstrim-ekstrim kan? Itu udah pasti gigi 2, gigi 1 kalau tanjakan ekstrim. Ya. Itu untuk menjaga keawetan mesin. Jadi itulah kenapa tidak usah kita tuning apapun. Sebenarnya sudah enak seperti itu. Ya wajarlah kalau tanjakan ngemong RPM. Supaya tetap di hijau terus kan. Oke. Maksimal-maksimalnya putih. Supaya kami sih ada target ngejar 1 juta kilometer tanpa kurang mesin. Itu kan tantangan saya ke tim. Termasuk transmisi. Kami jaga benar. Kemarin diundang di pusat pengemudi senior kami. Kita kirim 2 orang. Transmisi juga ternyata ada cara untuk merawatnya. Sehingga tidak gampang jebol seperti yang dikhawatirkan. Sehingga kalau dibandingkan dengan unit-unit lain. R280 ini yang Euro 4. Tenaganya jauh lebih kuat. Ditanjakan. Tadi gak ada itu pelan. Ini tempel-tempelan tadi kan. Saya yang di depan kan. Jadi tanjakan seperti itu ya happy lah. Menurutnya yang itu. Saya tadi di belakang. Tadi pakai RN. RN285. Ya normal lah. Normal. Tanyaannya. RN apalagi. Rumornya kan di tajakan gak kuat. Tapi begitu langsung. Dia udah dahulu yang lain. Yang CC-nya lebih besar. Tenaganya lebih besar. Tadi ya tempel-tempelan ditanjakan. Maksud saya. Depan saya kan P05. Berarti kan RK280 Euro 4. Tanyaannya maksudnya ya normal. Normal. Ditempel aja. Jadi seperti itu. Kenapa saya bilang seperti ini. Saya merasakannya sendiri. Saya mewawancarai pengemudi yang setiap hari bawa. Dan tidak hanya itu. Saya juga naik sendiri. Jadi ini bukan rumor. Tidak saya dengar dari siapapun. Tapi ini murni eksperien saya sendiri. Jadi jangan khawatir. Jangan apa ya. Menjadikan momok. Bahwa Hino Euro 4. Wah tenaganya lemah. Ternyata tidak. Sudah dialami sendiri. Experience persona. Gitu. Sampai jumpa kembali di session berikutnya. Sampai jumpa.